Intro Halo Sobat Youtube Sampai lagi saya BM Tandian Di Kupang NTV Kali ini saya lagi jalan-jalan Di atas Kupang Dan saya tempat lewat Di satu jalan Dan saya mencium aroma nasi goreng yang begitu emas Dan tajam dan saya tahu Aroma nikas karena bumbunya itu Berasa pasti Dan akhirnya pada kesempatan hari ini Sudah berhenti dan saya melihat langsung Orang yang masak Ini orang dari Solo Nah ini orangnya nih Di fotonya putih bersih ya Di gorengnya itu orang yang sama Ternyata saya tanya Ya karena kerja beda Dan ini menu-menunya Dan harganya sangat terjangkau Paling malah 25 ribu Dan itu nomor teleponnya 08123 Dan sebagainya Dan saya tes juga ini adalah Bumbunya ini paling Dan bumbunya ini Dia pasti betul-betul sampai nyatu Dan yang mesin ini gorengi Sampai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Dan ini sebetul saya lagi goreng dia Bisa ngambil foto di warung aja seperti ini Di pinggiran jalan Kecil tapi Dan di warung itu rame sekali Dan sampai nanti orang Keputu keluar masuk ngantri ada yang duduk Dan dia unik Dia boleh pelur Jadi dia hancurin Dan dia bikin nasi goreng kayak gini Dan saya suka itu Lalu dia lagi ngasih goreng Saya minta baru di goreng Oke teman-teman Saya sama Mas Chandra Mas Chandra ini asli solo Saya pesan nanti goreng Dan ini masakannya Ini jujur saya baru pertama kali ya Jadi nanti sampai rumah Saya mau ngetes Warungnya Rumah yang kecil Tapi bersih Dan kayaknya banyak pelanggan Jadi ini aja saya ambil nomor antri ya Luar biasa Oke Ini sudah mulai terbentuk nasi gorengnya Bisa-bisa pesan yang level pedasnya Sesuaikan dengan keinginan Wajah Sip Oke Saya bungkus ya teman-teman Jadi nanti saya testinya di rumah Oke Ini teman-teman kalau mau Ini di Batu Luli ya Dekat Owe Bobo Jalan Shopping center Teman-teman Dekat aja nih Mau Hajar Dan menu makanan itu Saya sudah rekam tadi Soto ayam pun ada Dia bukanya jam Sebelas Udah buka Ini Nanti setelah saya testi Kalau saya bilang rekomen Hajar Oke Tuh orangnya semangat Mata ampun tuh Dari seragen Juru seragennya keluar Nanti kita lihat Hasilnya setiap Setelah udah Ditaruh di piring Oke Oke Sobat Youtube Ini sudah sampai di rumah Dan Saya mau coba nasi goreng ini Dan Kita lihat Kemasannya seperti apa Dia kayak gini ya Di serafoam gitu Ada tulis nasi goreng Pak D Solo Jalan shopping center Fatuli Kupang ya Jadi memang asli Kupang Oke Dan ini dipakai alas plastik ya Kemudian nasi goreng kayak gini Hmm Saya ambil yang paling pedas Dan ada kerupuknya Oke Untuk harganya ini Saya ambil porsi yang Biasa aja Standar Yang Rp15.000 Ya Memang dia Sayur Sama Ada telur Dan nasinya kayak gini Dan bumbunya Itu saya ingin cari tau aja Oke Langsung aja Saya coba ya Oke teman-teman Saya coba pakai kerupuk dulu Saya buka Yang saya suka dari Nasi goreng ini Apa ya Saya tuh paling suka Cari tempat nasi goreng Yang langsung digoreng Hmm Biasanya saya Bertemu sama tempat-tempat Nasi goreng yang lain Lalu saya protes Atau ngeritik ya Hmm Mereka itu udah Sudah goreng duluan Dan sudah taruh di termos Pernah nggak Pasti ada Tapi saya suka tuh Maunya Nasi gorengnya itu Masih diproses Digoreng dulu Karena saya lebih mau yang fresh Nah itu yang saya suka Nah Untuk sekarang ini kan Udah jaman buru-buru semua Jadi rata-rata Udah Susah ketemu Yang Nasi gorengnya jualan Masih mau digoreng dulu Karena mengingat Waktu juga Tadi saya antrinya cukup lama Karena pembelinya banyak Nah Ini poin yang positif itu Dia goreng Jadi saya rasin benar-benar sih panas Ini saya ambil yang paling panas ya Paling hot Kayak gini teman-teman Makan dulu ya Hmm Nasi goreng ini sudah lama saya Pingin-pingin makan nih Hmm Tadi kita sempat lihat dia ada goreng dumbunya ya Pedasnya enak Ini yang paling pedas saya beli Jadi rasanya pedas sekali Hmm Kemudian Rupuk yang dikasih Hmm Kayak ginian Besar-besar Hmm 15 ribu Goreng langsung di tempat Yang saya suka dari nasi goreng Hmm Biasa kan di tempat-tempat lain tuh kan Hmm Paling bumbunya Biasa ya Tapi ini Jujur ya Hmm Bumbunya kental Bumbunya terasa Dan pedasnya wow Pedas juga nih Yes Dan ada acarnya Hmm Kayaknya saya akan lenggaran Enak nih Serius Enak ini Segeran Beda sama yang di jalan Yang saya pernah makan Ini orang Solo Mantap nih Asinya itu pas Dia pakai kecap banyak ya Oh iya Tadi pada saat Saya disitu Lihatin dia masak Ada yang selera Bidang Agak sedikit manis Ya Jadi Dia bisa Buat sesuai pilihan Jadi dia tidak kaku sekali Keren orangnya Dan Yang saya suka ini Bumbunya Enak sekali Cuma dia tidak pakai Ayam Tapi Kalau dibungkus pakai ini Dapat kelupunya Satu orang sebanyak ini Kemudian dia goreng langsung Acarnya juga enak Kelupunya gede-gede Ya worth it lah Enak nih Tergantung kembali ke selera masing-masing lagi Tapi menurut saya ini Udah enak sekali Bagi teman-teman yang kepengen Yang kusin di kupang NTT Langsung aja singgah Kalau ini saya rasa dengan menurut saya sendiri Menurut saya ini enak Dan patut dicoba Karena Untuk posisi 15 ribu Kelihatan sedikit ya Ternyata waktu saya lihat itu dia padakin Nasinya Jadi Nasinya segini loh Teman-teman lihat Sebanyak ini loh Jadi banyak Jadi bukan kayak Jadi bukan kelihatannya sedikit ya Tapi jadi banyak Ya itu teman-teman Oke Teringat Bagus Jadi Teman-teman yang di kupang Mau cuman nasi goreng Yang Spicy Langsung goreng di tempat Dan Rasa Bumbu Nasi gorengnya enak Jangan lupa langsung ke tempat ini Enak Saya recommended Mantul abis Terima kasih Tolong subscribe Like dan komen positif Buat video saya Untuk dukung teman-teman yang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.